Kita keinformasi selanjutnya, Saudara Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi di Satbravo 90 Rumpin, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, KASAU mendekankan pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan selama pemberian vaksinasi. Pada saat peninjauannya, KASAU menyampatkan diri untuk berinteraksi dengan beberapa peserta vaksinasi untuk memberikan dukungan semangat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga serta lingkungan dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 dan tetap mematuhi prokes dimanapun berada. KASAU juga melakukan peninjauan ke ruangan pelaksanaan vaksinasi di Gedung Serbaguna Satbravo 90 Rumpin, Mini Intensive Care Unit atau MICU, serta tempat observasi guna mengantisipasi kejadian ikutan pasca komunisasi atau KIPI. Di tempat yang sama dan lanut Atang Sanjaya Marsma TNI Fahri Zed menjelaskan bahwa serbuan vaksinasi ini bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah 1 juta vaksin sehari. TNI AU dalam kegiatan serbuan vaksin ini menargetkan 10.000 vaksinasi jenis Sinovac dengan sasaran 2.000 orang setiap harinya untuk masyarakat pada umumnya yang berada di sekitar wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor yang rencananya akan dilaksanakan hingga 16 Juli mendatang. Hadir dalam kegiatan tersebut As Ops Kasau Marsda TNI M. Khairil Dubis As Pod Dirga Kasau Marsda TNI Kusworo Pangka Ops AU satu Marsda TNI Teddy Rizali Hadi dan Korpaskas Marsda TNI Eris Widodo Sulis Tiono Kadis Kasau Marsda TNI Dr. Istwi Ranto serta Kadis Penau Marsda TNI Indan Gilang Buldansyah Pintu 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 Pint